Intro Assalamualaikum sahabat Uzbekistan menjadi salah satu destinasi wisata baru yang populer akhir-akhir ini Menyimpan berbagai bangunan yang tidak sekedar indah Namun punya nilai sejarah yang tinggi Tidak heran jika langkah kaki ini mantap membawa saya ke negeri jalur sutra Uzbekistan, negara yang memiliki warisan sejarah dan budaya yang menakjubkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Hans dalam program Muslim Journey Kali ini saya ajak para pemirsa untuk berjalan-jalan menjelajahi Negara bekas jajahan Uni Soviet ini tepatnya di Uzbekistan Sekarang saya berada di ibu kotanya, yaitu Tashen Bagaimanakah keunikan dari Uzbekistan ini tetap dalam program Muslim Journey Negara pecahan Uni Soviet ini dahulunya masuk kawasan jalur sutra Seperti namanya, jalur ini merupakan rute perdagangan lintas benua Asia Dengan komoditas utama awalnya sutra Jalur sutra menjadi jalur perdagangan yang paling ramai di masa itu Karena dahulu berperan sebagai jalur perdagangan Perekonomian di Uzbekistan berkembang dengan pesat hingga sekarang Perkembangan yang luar biasa itu pun dapat dengan mudah dilihat di kota Tasken Kota ini tidak hanya menjadi ibu kota Uzbekistan Namun merupakan kota metropolis besar dengan populasi lebih dari 2 juta orang Arsitektur kotanya merupakan perpaduan harmonis kota metropolitan dan kota Asia Tengah yang cantik Di setiap sudut kota, dengan mudah kita jumpai bangunan-bangunan dan kawasan bersejarah Islam Rumah bagi beberapa mahakarya arsitektur paling indah dari warisan budaya Uzbekistan Islam sendiri baru masuk ke Uzbekistan pada abad ke-8 Ketika orang-orang Arab memasuki Asia Tengah Islam telah membentuk kehidupan dasar masyarakat Uzbekistan Uzbekistan resmi berdiri sebagai negara yang merdeka pada tanggal 1 September 1991 Beberapa bulan sebelum negara Uni Soviet dibubarkan Sebelumnya pada abad ke-13, bangsa Mongol sempat menguasai wilayah Uzbekistan Kekuasaan Mongolia akhirnya diruntuhkan oleh pemberontakan besar Yang dipimpin oleh Amir Timur Sosok Amir Timur pun tidak bisa dilepaskan dari sejarah Uzbekistan Menjadi salah satu sosok penting dalam sejarah Amir Timur telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional Uzbekistan Meskipun dirinya sendiri bukan berasal dari Uzbekistan Amir Timur merupakan seorang panglima perang sekaligus politisi Di balik sosoknya yang cukup kontroversial Ternyata beliaulah yang telah mempersatukan Uzbekistan Sosoknya juga memberikan kontribusi besar pada sistem negara nasional Pendidikan dan kebudayaan Serta pengembangan umum negaranya Gambaran kehidupannya pun dapat kita lihat langsung Di dalam Museum Amir Timur yang terletak di jantung kota Tasker Di dominasi warna biru Museum ini dibangun untuk memperingati ulang tahun beliau yang ke-660 Museum ini resmi dibuka untuk umum pada tahun 2006 Sahabat sekarang saya berada di tempat yang sangat terkenal Di Tashen Ibu Kota Uzbekistan ini Di sini adalah museum yang didirikan dalam rangka menghargai Tokoh utama dari Uzbekistan ini Yaitu Amir Timur Amir Timur adalah seorang raja muda Yang membebaskan bangsa-bangsa di Asia Tengah ini Dari cengkraman maulia Kerajaan yang ada di India ada Taj Mahal Ya itu adalah keturunan ke-9 dari Amir Timur ini Museum ini menyimpan sekitar 3.000 barang antik Dan peninggalan masa lalu Yang mencerminkan sejarah dan budaya Uzbekistan Mulai dari manuskrip kuno Lukisan Koleksi arkeologi Ukiran dari zaman timurit Hingga baju-baju pada zaman perang Mengusung gaya oriental namun tetap modern Museum ini terdiri dari tiga lantai Lantai dasarnya digunakan untuk aktivitas administrasi museum Sedangkan untuk lantai pertama dan kedua Difungsikan sebagai museum Interior museum dihiasi dengan marmer dan pilar-pilar yang megah Dinding aula museum dipenuhi lukisan yang menggambarkan kehidupan Amir Timur Selama beroperasi Museum ini telah menjadi salah satu tempat paling populer dan menarik Untuk dikunjungi baik turis mancanegara maupun masyarakat lokal Modernitas berbalut sejarah Itulah yang membuat kota Tasken semakin hari semakin populer di kalangan turis Sistem transportasinya merupakan salah satu yang terbaik di Asia Tengah Ingin menjelajahi bangunan-bangunan bersejarah Cukup naik Metro Tasken saja Menjadi moda transportasi bawah tanah pertama di Asia Tengah Metro Tasken melayani 29 stasiun Dan menjadi salah satu obyek penting di kota Tasken Setiap stasiun memiliki detail arsitektur yang unik dan berbeda-beda Karena keunikan yang dimiliki Metro Tasken Stasiun keretanya disebut-sebut sebagai salah satu stasiun kereta terindah di dunia Saya pun berangkat dari stasiun Kosmonaftlar Stasiun ini terkenal dengan potret kosmonat di lorong-lorong stasiunnya Potret Valentina Terashova Wanita pertama yang berkesempatan keluar angkasa Diabadikan di salah satu bagian dinding dari stasiun Kosmonaftlar Dinding marmernya dibuat gradasi dari warna biru ke hitam Seperti meniru warna atmosfer bumi Rasanya seperti mengunjungi museum astronomi ya sahabat Kereta di sini ada setiap 5 menit sekali Sebelum sampai di stasiun Mustahkelik Maidone Kita harus berpindah kereta terlebih dahulu Di stasiun Alisher Nafoi Nah sahabat sekarang saya berada di salah satu stasiun Yang memiliki nama tokoh bahasa Uzbekistan Al-Sheri Nafoi Al-Sheri Nafoi inilah yang mengembangkan bahasa Uzbekistan Sebelumnya bangsa ini menggunakan bahasa Irani dan Tajik Dibuka pada 8 Desember 1984 Nama stasiun ini diambil dari nama sastrawan yang terkenal pada zaman kekaisaran Tim Murid Tembok di dalam stasiun pun dihiasi dengan ilustrasi dari buku-buku karyanya Yang dia tulis semasa hidupnya Perjalanan ke stasiun Mustahkelik Maidone total memakan waktu 20 menit Meskipun begitu sahabat tidak akan bosan Karena disuguhkan pemandangan yang begitu indah di setiap stasiun pemberhentian Destinasi saya berikutnya namanya sama dengan stasiun tujuan saya Mustahkelik Maidone tidak heran jika lapangan ini merupakan destinasi wajib bagi wisatawan Jadi tetap di Muslim Journey Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menit perjalanan dari stasiun Kosmonaftlar, tibalah saya di stasiun Mustaqlik Maidona. Tinggal berjalan sekitar 10 menit, sahabat sudah tiba di bangunan paling penting bagi warga Taskan, yaitu Independence Square atau orang lokal biasa menyebutnya Mustaqlik Maidona. Pada zaman Soviet berkuasa, alun-alun ini dinamai Lenin Square. Barulah setelah deklarasi kemerdekaan pada tahun 1991, Lenin Square dinamai kembali menjadi Independence Square. Sahabat, sekarang saya berada di tempat favorit bagi masyarakat Taskan Uzbekistan, yaitu Independence Square. Salah satu tempat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang selama ini berjuang untuk kemerdekaan Uzbekistan. Di sini ada patung-patung yang memang didikasikan untuk mereka. Di antaranya adalah Bunda Menangis. Dikelilingi oleh gedung-gedung publik yang mengesankan, dipenuhi dengan pepohonan dan hamparan bunga, Independence Square ini adalah potret modern Uzbekistan. Sekarang, lapangan ini sering digunakan untuk melayakan hari-hari besar khusus dan umum, seperti Hari Kemerdekaan Uzbekistan hingga Tahun Baru. Pintu masuk ke alun-alun dibingkai oleh Ark of Independence dengan patung bangau di atasnya. Berada di lahan seluas 12 hektare, beberapa monumen dibangun menghiasi setiap sudut Independence Square. Monumen Ibu Pertiwi menjadi simbol untuk mengenang tentara yang gugur pada saat perang. Patung Ibu yang sedang bersedih ini menjadi simbol kesedihan orang tua yang harus kehilangan anaknya karena perang. Sementara itu, nama-nama warga Uzbekistan yang gugur dalam perang dunia kedua ditulis dengan tinta emas pada monumen memory book yang terletak di bagian utara Independence Square. Tak jauh dari monumen Ibu Pertiwi, berdiri ikon utama Independence Square yang mencerminkan harapan dan kebebasan, yaitu Monumen Kemerdekaan. Global pada puncak monumen mencerminkan kebebasan. Sosok Ibu Bahagia yang menggendong anak menjadi gambaran harapan yang ada untuk negara Uzbekistan yang telah merdeka. Menjadi tempat istirahat favorit warga Taskan, lapangan ini tidak pernah sepi. Menjadi mayoritas, Islam telah mengakar sejak puluhan abad silam. Hampir 90% dari populasi di Uzbekistan menganut agama Islam. Banyak sejarah peradaban Islam yang terukir di kota Taskan. Masjid dan madrasah sama sekali tidak susah dicari. Salah satunya, kompleks arsitektur Hasdrati Imam. Kompleks arsitektur paling terkenal di Taskan ini punya koleksi bangunan yang lengkap. Dari sebuah makam, bangunan madrasah, serta beberapa bangunan lainnya. Mulai dibangun sejak abad ke-16, kompleks ini sempat direnovasi total di tahun 2007. Meskipun begitu, kemegahan aslinya tidak pernah hilang. Adanya elemen arsitektur Islam tradisional, semakin menambah kemegahan situs bersejarah ini. Masjid yang diapit oleh dua menara setinggi 50 meter ini namanya Masjid Hasdrati Imam. Meskipun baru dibangun pada tahun 2007, masjid ini jadi ikon utama kompleks arsitektur Hasdrati Imam. Masjid ini juga mencatatkan rekor sebagai masjid dengan pembangunan tercepat yang memakan waktu hanya 4 bulan. Marmer hijau dan ubin biru jadi pemandangan biasa ketika kita memasuki masjid ini. Di sekitar kubah dipasang beberapa jendela yang merupakan jalan masuk cahaya matahari pada siang hari dan pada malam hari, cahaya bulan menari indah dalam bangunan masjid. Cantik dilihat, namun tetap tidak kehilangan nuansa keislamannya. Sahabat, ada yang istimewa dari kompleks arsitektur ini. Saya akan membawa sahabat ke salah satu madrasah yang ada di kompleks ini, yaitu Madrasah Muye Muborak. Bangunan madrasah ini berukuran lebih kecil dibandingkan bangunan di sekitarnya. Sebuah pintu kayu yang penuh ukiran menyambut kedatangan saya. Berjalan lurus ke area tengah madrasah, disinilah tersimpan rapi manuskrip Al-Quran tertua di dunia. Manuskrip ini sangat dihormati oleh komunitas muslim karena diakini merupakan salah satu dari enam kopi Al-Quran yang ditulis oleh halifah ketiga, Usman bin Affan. Berasal dari sekitar abad ke-8 atau 9, manuskrip Al-Quran ini menyimpan noda darah yang menurut legenda merupakan darah dari halifah Usman bin Affan yang terbunuh saat sedang membaca Al-Quran ini. Manuskrip Al-Quran tertua di dunia ini sempat berpindah-pindah tempat. Pada awalnya, manuskrip ini dibawa oleh Amir Timur dari Irak dan ditempatkan di Samarkand. Lalu, di akhir abad ke-19, manuskrip ini sempat berada di St. Petersburg, Rusia sebelum akhirnya kembali ke Uzbekistan pada tahun 1924. Terdiri dari 353 perkamen besar versi paling awal dari Al-Quran, manuskrip ini rupanya sudah tidak utuh, sahabat. Yang tersimpan di sini tinggal sepertiga bagiannya saja. Keberadaan Al-Quran ini menjadi pengingat akan peran Asia Tengah dalam sejarah Islam. Meskipun tidak terlalu besar, perpustakaan ini menampung sekitar 20 ribu buku dan manuskrip terjemahan Al-Quran dalam lebih dari 30 bahasa hingga berbagai kitab-kitab kuno. Berjalan-jalan di kompleks arsitektur Hazreti Imam, seperti mengajak kita kembali ke masa lalu. Keindahan bangunannya seakan tidak tergeris waktu. Penjelajahan saya di kompleks Hazreti Imam masih terus berlanjut. Tetap di Muslim Journey. Terima kasih telah menonton! Terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan sejarah, tidak heran jika di kota Tua Tashkent menyimpan banyak bangunan madrasah. Masih di dalam kompleks arsitektur Hazreti Imam, di sebelah Masjid Telashev, berdiri madrasah kedua, yaitu Madrasah Barakhan. Dibangun dalam kurun waktu 268 tahun, yaitu sekitar tahun 1502 hingga 1770, bangunan madrasah Barakhan mencolok dengan tiga buah kubah birunya. Barakhan berarti Raja Yang Baik Hati. Julukan tersebut berasal dari salah satu penguasa Tashkent, Nafrus Ahmad Hon, yang terkenal sebagai pemimpin yang baik dan murah hati. Selama lima abad, madrasah ini dianggap sebagai pusat sains dan pendidikan. Madrasah ini sempat menjadi asrama, yang kemudian dialih fungsikan menjadi gedung administrasi agama Uzbekistan. Desain madrasah Barakhan sangat berbeda dari struktur tradisional yang ada. Bangunan ini sebenarnya merupakan kompleks yang terdiri dari madrasah dan dua makam. Berbicara mengenai madrasah paling terkenal dan terbesar di Asia Tengah, madrasah Kukeldas adalah jawabannya. Madrasah ini duduk di atas bukit yang menghadap ke pasar corsu yang terkenal dan menempati area seluas 86 x 69 meter. Madrasah Kukeldas dibangun pada tahun 1570 oleh dinasti Syaiboni. Di pintu masuk utamanya menampilkan pola hias geometris yang menakjubkan. Menjadi salah satu sekolah teologi terbesar di Asia Tengah selama berabad-abad, madrasah ini rupanya memiliki sejarah yang cukup panjang, sahabat. Bangunan ini pernah menjadi tempat untuk para pelancong dan pedagang pada masa jalur sutra. Di sini, mereka berhenti untuk menghabiskan malam dan beristirahat. Di abad ke-19, lalu berubah menjadi benteng pertahanan. Hingga menurut legendas tempat, menjadi tempat eksekusi para tahanan. Kuasa Allah yang luar biasa diperlihatkan saat bangunan ini berhasil selamat dari dua gempa bumi sekaligus, yaitu pada tahun 1868 dan 1886. Saat ini, madrasah kembali berfungsi sebagai salah satu institusi spiritual untuk menimba ilmu bagi para santri. Madrasah Kukeldas adalah salah satu dari beberapa monumen arsitektur oriental abad pertengahan yang masih dilestarikan di kota Taskan. Lapar dan haus mulai menggelitik. Saatnya berburu kuliner khas Uzbekistan. Saya akan mengajak sahabat mengunjungi pasar paling terkenal di kota Taskan. Berkunjung ke Uzbekistan, kurang lengkap rasanya jika tak mencoba panganan khas Uzbekistan. Pasar Chorsu jadi pilihan yang tepat. Pasar tradisional yang paling terkenal di Taskan ini memiliki bentuk bangunan yang menyerupai kubah berwarna biru dan megah yang menjadi salah satu simbol Taskan. Meskipun sudah berusia lebih dari seribu tahun, pasar ini tetap jadi destinasi belanja favorit baik untuk warga lokal maupun turis. Dengan diameter 80 meter dan tinggi 30 meter, tidak diregukan lagi, kubah ini menjadi yang terbesar di Uzbekistan. Sahabat, salah satu tempat yang tidak boleh tidak dikunjungi adalah pasar Chorsu, tidak jauh dari Masjid Kulkados. Di sini banyak sekali makanan-makanan khas tradisional Uzbekistan dan juga pakaian-pakaian khas. Menarik untuk kita datangin. Toko pakaian dan aksesoris berjejer di sepanjang lorong pasar. Di dalam pasar, sahabat akan menjumpai bagian yang diisi oleh para penjual buah. Ingin membawa pulang oleh-oleh? Lapak penjual buah kering bisa jadi solusi. Mulai dari kismis hingga kacang amon bisa sahabat bawa pulang. Di hall utama pasar, sahabat akan melihat pedagang daging segar. Beberapa dari mereka memajang dagangannya dengan cara digantung atau dipotong rapi dan dipajang di lemari pendingin yang bening. Selain di dalam bangunan, banyak juga pedagang yang menjajakan dagangannya di luar. Harganya pun bisa lebih murah. Beberapa kios makanan di sini juga menjual makanan tradisional dan jajanan murah seperti roti panggang hingga daging asap. Roti patir salah satunya. Roti ini dipanggang dalam bentuk bulat dan datar. Sekilas mirip roti naan. Namun, roti pipi ini memiliki keistimewaan. Bagian tengahnya bertekstur crispy, sedangkan pinggirannya menggelembung. Tiap daerah di Uzbekistan juga punya versi mereka masing-masing. Panganan ini biasanya disantap dengan buah atau teh manis saat makan siang maupun makan malam. Bagi para pemburu souvenir, bisa menemukan banyak cenderamata di sini. Misalnya, kurpaca, kopiah, capan, dan keramik khas Uzbek. Jangan lupa menawar harganya ya. Siapa tahu bisa dapet diskon dari penjualnya. Tidak terasa perjalanan saya untuk hari ini berakhir di sini. Mendapat kesempatan untuk mengunjungi berbagai monumen dan bangunan bersejarah di Uzbekistan, membuat saya sadar bahwa semuanya merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Allah ingin menunjukkan kemaha sempurnaannya di bumi ini lewat berbagai peristiwa yang mengiringi setiap jalan hidup manusia. Sesungguhnya, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Surat Al-Ja'ad-Siyah, ayat 3 Jalan-jalan saya di negeri jalur sutra ini belum usai, sahabat. Sampai jumpa di episode Muslim Journey berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.